Kenapa kamu menyukaiku? Bisakah kamu tidak menyakiti Tuan Feng? Kata Yu Xiaoman. Dia khawatir orang gila ini akan menyakiti Feng Hao. Tapi segera setelah itu, Yu Xiaoman merasa bahwa sosok Feng Hao bisa menghilang di taman hutan, jadi budidayanya pasti sangat tinggi. Terlebih lagi, Feng Hao sekarang memiliki tir di sisinya, jadi sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria pirang itu membeku sesaat, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Tidak. Bagaimana aku bisa terlibat? Pria pirang itu bergumam dengan suara rendah. Setelah sekian lama, dia sepertinya akhirnya menemukan jawabannya, dan memandang Yu Xiaoman sambil mencibir. Mungkin kamu salah paham, sebenarnya aku tidak menyukaimu. Aku suka pria yang baru saja kamu temui. Ah. Yu Xiaoman menutup mulutnya, dan mata indahnya melebar. Pria berambut pirang di depannya bukan hanya orang gila, tapi juga homoseksual. Kamu cabul. Lalu apa yang kamu katakan tadi, Yu Xiaoman berkata dengan lembut. Pria pirang itu tersenyum misterius dan berkata, Aku mengada-ada. Aku datang kepadamu untuk membunuhnya. Begitu suara pria pirang itu turun, aura suci tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kemasan mulai muncul di belakangnya, dan enam pasang sayap putih terbentang secara langsung. Aura yang sangat kuat langsung menyelimuti semua bangunan dalam jarak 500 meter dari seluruh toko. Pria pirang itu menarik Yu Xiaoman ke udara, dan tubuhnya melayang 100 meter di udara. Enam pasang sayap mengepak perlahan. Pada saat ini, tanah penuh dengan penonton, dan semua orang menutup mulut karena terkejut. Ada yang berteriak, ada yang memegang kepala, ada yang berteriak omaha, bahkan ada beberapa makian yang tercampur di antara mereka. Semua orang tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutan di hati mereka. Malaikat Malaikat bersayap 12, Malaikat legendaris terkuat. Yu Xiaoman terkejut. Dia menduga pria berambut pirang itu mungkin adalah makhluk seperti dewa petir kegelapan, tapi dia tidak menyangka. Pria ini ternyata adalah malaikat. Tunggu. Bukankah semua malaikat legendaris adalah orang baik? Lalu mengapa orang bernama Philip Halit ini ingin menyakiti Feng Hao? Pada saat yang sama, di sebuah apartemen yang berjarak 5 km dari toko Yu Xiaoman, Feng Hao dan Tir berdiri pada saat yang bersamaan. Keduanya melihat ke arah toko Yu Xiaoman. Siu. Mereka berdua tidak membuang waktu dan menghilang dari apartemen, hanya menyisakan pecahan kaca di tanah. Mengapa kamu menangkapku? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Jika Anda melakukan ini, Anda akan masuk neraka. Yu Xiaoman berjuang, tapi dia tidak berani berjuang terlalu keras. Ini berada 100 meter di udara. Jika malaikat bersayap 12 ini menjatuhkannya, dia pasti akan mati. Sama sekali tidak ada yang tersisa darinya. Pergi ke neraka. Tria berambut emas itu mencibir. Aku keluar dari neraka dan menjadi malaikat bersayap 12 dari ras dewa seribu bulu. Apa yang harus ditakutkan? Yu Xiaoman menganggup dan berkata, Bagus, meskipun seperti ini, bisakah kamu melepaskan aku dan Tuan Feng? Tuan Feng hanyalah manusia biasa, bagaimana dia bisa menyinggung perasaanmu? Seorang manusia. Pria berambut emas itu menggelengkan kepalanya, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia berkata, bagaimana dia bisa menjadi manusia fana. Dia membunuh kakak laki-lakiku, salah satu dari 12 putra suci klan dewa seribu bulu, Philip. Katakan padaku, apakah aku punya permusuhan dengannya? Pria berambut emas itu meneriakan kalimat terakhir. Philip, Harry Reid. Setelah mendengar nama ini, Yu Xiaoman merasa seperti disambar petir. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Itu adalah sesuatu yang terjadi di klan kuno gunung Hua di Huaxia, yang dicatat oleh leluhur naga. Dia kebetulan sedang berlibur saat itu, dan dia mengetahuinya melalui teman-temannya. Artinya, malaikat bersayap 12 turun di Tiongkok, menggunakan tubuh murid klan Jin Kuno untuk turun. Namun, dia diasingkan ke langit berbintang oleh wali Tiongkok, Feng Hao. Yu Xiaomen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Pria berambut emas yang menangkapnya juga merupakan putra suci klan dewa seribu bulu. Dia adalah saudara laki-laki Philip, yang berasal dari Tiongkok. Namun, Philip diasingkan ke langit berbintang oleh Feng Hao, dan jelas sudah mati. Jadi, dapat dimengerti bahwa Philip mencari Feng Hao untuk membalas dendam. Tunggu sebentar. Yu Xiaomen baru saja berpikir bahwa Philip ingin membalas dendam, dan itu bisa dimengerti, tapi kemudian dia tiba-tiba menyadari. Orang yang dicari Philip adalah dewa Tiongkok, Feng Hao. Jadi, apa hubungannya ini dengan Tuan Feng? Kecuali, Tuan Feng adalah Feng Hao. Berdengung. Memikirkan hal ini, Yu Xiaomen sangat ketakutan hingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia hampir pingsan. Pemimpin yang tinggal di kamarnya adalah dewa Feng Hao, yang dihormati oleh seluruh Tiongkok. Ah! Yu Xiaomen berteriak. Saat dia terkejut, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak berbobot. Pria berambut emas itu melepaskannya dan melemparkannya ke bawah dari ketinggian 100 meter. Angin kencang bertiup dari punggungnya, dan pikiran Yu Xiaomen menjadi kosong. Dia berpikir bahwa dia telah menunggu untuk suatu hubungan, tetapi siapa yang tahu bahwa itu adalah seseorang yang hanya bisa dia lihat tetapi tidak bisa dia sentuh. Mungkin, terakhir kali mereka bertemu adalah yang terakhir kali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yu Xiaomen berpikir bahwa dia seharusnya sudah mati, tanpa ada mayat yang tersisa. Tapi kemudian dia sadar, kenapa tubuhnya masih sadar. Jadi, dia tanpa sadar membuka matanya, dan apa yang memasuki pandangannya adalah wajah familiar yang berada tepat di depannya. Itu adalah Feng Hao. Dan tubuhnya dibawa oleh Feng Hao, dan mereka perlahan turun dari langit. Adegan ini juga menarik banyak penonton, dan banyak orang di tempat kejadian mengambil ponsel mereka untuk disiarkan. Kulsen dari Biro Keamanan juga mengerahkan para pahlawan super untuk berkumpul. Malaikat suci, sangat galak. Kamu tahu ada bahaya, tapi kamu tidak memberitahuku dan tir. Feng Hao memandang Yu Xiaomen dengan nada mencela. Jika dia tidak meninggalkan sedikitpun kesadaran ilahi, itu sudah terlambat. Lalu, mata dingin Feng Hao menatap pria berambut emas yang melemparkan Yu Xiaomen turun dari langit. Sosoknya juga bergegas keluar. Dua belas sayap pria berambut emas itu mengepak perlahan, memandang Feng Hao dengan arogan, sama seperti saudaranya, Saint Philip, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Feng Hao menganggapnya konyol dan berkata, Sebelumnya, saya benar-benar ingin mengasingkan manusia burung seperti Anda. Pria berambut emas itu mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Manusia burung, saya adalah salah satu dari dua belas orang suci dari klan suci seribu bulu. Orang yang kau bunuh adalah saudaraku, Philip. Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai pengorbanan untuk saudaraku dan klan suci seribu bulu. Begitu dia selesai berbicara, pria berambut emas itu mengepakkan sayapnya dan langsung menerkam ke arah Feng Hao. Pedang panjang yang memancarkan cahaya suci terkondensasi di tangan kanan pria berambut emas itu. Dalam sekejap, aura kekerasan mengguncang seluruh kota loyang. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Mengapa kamu selalu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Bukankah lebih baik menjadi manusia biasa yang baik dan berbakti? Mengapa kamu berpura-pura? Ketika pedang panjang itu berjarak satu meter dari Feng Hao, tanpa peringatan apapun, pedang itu hancur sedikit demi sedikit. Dan malaikat Filipus memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. 3562. Mata Ferry Mouth hampir keluar dari rongganya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dia terperangah. Di mana ini? Siapa saya? Apa yang saya lakukan? Ferry Mouth benar-benar tercengang. Dia bahkan tidak melihat Feng Hao bergerak, tetapi kekuatan agung itu membuatnya merasa seperti seekor semut yang menghadap lang. Sedemikian rupa sehingga. Selangkangannya basah. Penghinaan. Putra suci Ferry Mouth merasakan penghinaan terbesar. Saat itu, saudaranya, putra suci Filip, telah bertahan selama beberapa waktu. Tapi ketika sampai padanya, dia bahkan tidak bertahan sedetik pun. Dia bahkan belum mendekati Feng Hao, namun dia sudah dalam kondisi seperti itu. Yu Xiaoman, yang saat ini berada dalam pelukan Feng Hao, menatap segala sesuatu dengan mata terbelalak. Dia sedikit tercengang. Dia merasa bahwa, dia sepertinya tidak mengerti keberadaan seperti apa Feng Hao itu. Mungkin, Tuan Feng, benar-benar Feng Hao. Yu Xiaoman tiba-tiba merasa bahwa dia sangat rendahan. Pria di depannya memiliki sikap yang mengesankan. Dia bahkan belum bergerak, tapi malaikat berambut emas itu seperti anjing yang tenggelam. Dan dia hanyalah orang biasa. Kesenjangan antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Di saat yang sama, para penonton juga dibuat takut dengan pemandangan ini. Gila. Mereka merasa pasti sudah gila. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat pemandangan aneh seperti itu? Itu adalah malaikat suci yang telah turun ke dunia fana, tapi... Dia dikirim terbang bersama dengan pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang bisa melakukan itu? Fakta membuktikan bahwa Feng Hao telah melakukannya. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Dia bisa berkomunikasi langsung dengan hukum langit dan bumi, dan membunuh putra suci ferimaut semudah menyembeli ayam atau anjing. Bagi Feng Hao, pembangkit tenaga listrik manapun yang belum mencapai alam supremasi atau alam umum ilahi hanyalah sekelompok orang yang beraneka ragam. Jangan pernah berpikir untuk berbicara. Kembalilah ke tempat asalmu. Feng Hao memandang ferimaut dengan acuh tak acuh. Dia merobek kekosongan dengan tangan kosong, seperti bagaimana dia membuang seorang prajurit emas ke dalam celah ruang waktu. Dia menangkap ferimaut dan melemparkannya ke dalam. Itu seperti orang biasa yang membuang sampah. Suara mendesing. Para penonton pun gempar saat melihat pemandangan ini. Mereka semua tercengang. Malaikat suci terlempar ke celah ruang waktu seperti sampah. Ini, aku khawatir ini pecah berkeping-keping. Beberapa pria berbaju hitam yang mengawal Philip sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Kacamata hitam mereka jatuh, dan cerutu di mulut mereka terbakar, tetapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Kemudian, mereka segera melepas pakaian mereka, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan Philip. Feng Hao mendarat dengan Yu Xiaomen di pelukannya. Kerumunan segera memberi jalan ke area yang luas, tubuh mereka menggigil. Eksistensi macam apa ini, hanya dengan begitu dia dapat memiliki teknik misterius tersebut. Itu hanya bisa dilihat di efek khusus film. Dewa perang tir juga mendarat, cara dia memandang Feng Hao berubah lagi dan lagi. Dia telah salah menilai. Feng Hao sebenarnya sangat menakutkan. Kaki Yu Xiaomen masih lemah, tapi dia tidak berani menatap mata Feng Hao lagi. Karena identitas Feng Hao jelas, dia adalah penjaga Tiongkok. Tutup kantor. Aku akan meminta Long Bufan mengatur pekerjaan baru untukmu. Feng Hao tahu betul bahwa Biro Keamanan pasti sudah mengetahui apa yang terjadi di sini hari ini. Oleh karena itu, Yu Xiaomen tidak dapat lagi bekerja sebagai petugas intelijen. Dia sudah berjalan dari kegelapan menuju terang. Jika dia tinggal lebih lama lagi, itu akan berbahaya. Yu Xiaomen linglung dan tidak mendengar apa yang dikatakan Feng Hao. Dia hanya menganggup dan berkata, Iya. Feng Hao juga sangat tidak berdaya. Setelah menutup kantor, dia membawa Yu Xiaomen dan Dewa perang tir kembali ke apartemen. Setelah istirahat sejenak, Yu Xiaomen, yang sadar kembali, sepertinya telah memikirkan semuanya. Perasaan bisa saja terkubur di lubuk hati seseorang. Menyukai seseorang tidak serta-merta perlu diucapkan dengan lantang. Ini adalah kenangan yang indah. Yu Xiaomen memandangi pecahan kaca jendela apartemen dan tersenyum pahit. Sekarang Tuan Tanah bisa memerasku lagi. Berapa? Aku akan membayarnya. Feng Hao juga sedikit malu. Pada saat itu, segalanya terlalu mendesak, dan dia terlambat beberapa detik. Akan sulit bagi Yu Xiaomen untuk hidup kembali. Of. Yu Xiaomen tersenyum dan berkata, Aku hanya bercanda denganmu. Selain itu, kamu menyelamatkan hidupku, bagaimana aku bisa memintamu untuk membayar? Ding dong. Saat ini, bel pintu apartemen berbunyi. Yu Xiaomen memandang Feng Hao, tidak tahu apakah harus membuka pintu atau tidak. Saat dia hendak melihat melalui lubang intip untuk melihat siapa orang itu. Feng Hao berkata, Itu Kulsen, Komandan Biro Keamanan. Feng Hao sudah merasakan Kulsen begitu dia memasuki gedung apartemen. Dia sedang menunggu Kulsen tiba. Dia juga ingin memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan negara M. Lagi pula. Dilihat dari video yang dikirim oleh Zhao Yang, masalah Gunung Panteon bahkan lebih merepotkan. Mereka adalah 12 dewa-dewa dalam mitos, bukan makhluk luar angkasa biasa. Ketika Yu Xiaomen mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Biro Keamanan, dia langsung menjadi gugup. Feng Hao terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, aku di sini. Dewa perangtir melihat percakapan genit antara Feng Hao dan Yu Xiaomen dan mau tidak mau berkata, dan aku di sini. Yu Xiaomen tiba-tiba tampak penuh kekuatan. Dia dengan tegas membuka pintu. Di luar pintu berdiri seorang pria parubaya berjas hitam. Dia terlihat sangat familiar. Itu adalah Kulsen dari Biro Keamanan, toko besar yang sering muncul di TV. Yu Xiaomen tidak berkata apa-apa. Kulsen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Nona Yu Xiaomen. Hati Yu Xiaomen mencelos. Dia tahu bahwa Kulsen pasti mengetahui rahasia dirinya menjadi anggota grup naga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menyebutkan namanya begitu mereka bertemu. Halo. Yu Xiaomen tidak peduli. Meskipun Feng Hao mengatakan bahwa dia akan memindahkannya dari leluhur naga Longbufan, itu akan membutuhkan waktu untuk menjalani prosedurnya. Biro Keamanan sepenuhnya mampu menahannya. Apa masalahnya? Kulsen. Pada saat ini, Feng Hao mengalihkan perhatian Kulsen kepadanya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Yu Xiaomen. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyakiti orang yang ingin ia lindungi. Kulsen berkata, Aku datang untuk urusan putra suci seribu bulu, tapi sekarang sepertinya. Tidak ada yang perlu dipahami. Apakah Kaisar Angin melihat sesuatu tentang taman hutan? Apakah ini ada hubungannya dengan Gunung Pantheon Yunani? Tentu saja Biro Keamanan memiliki informasi tentang hilangnya Gunung Pantheon Yunani. Namun alasan kemunculan Gunung Pantheon harus diselidiki. Sebagai satu-satunya orang yang keluar dari kabut hidup-hidup dan tidak gila, Feng Hao tentu saja harus mencarinya. Ada pun dewa perang tir. Dia sama sekali bukan dari bumi. Di Departemen Penelitian Biro Keamanan, ada seorang dokter bernama Shriver. Dia adalah dewa luar angkasa dari Gunung Pantheon. Tahukah Anda tentang ini? Feng Hao memandang Kulsen. Dokter Shriver, meneliti gerbang kuantum, bagaimana dia bisa menjadi makhluk luar angkasa. Kulsen terkejut. 3.563 Feng Hao memandang Kulsen sambil tersenyum dan berkata, Sebenarnya, benar. Kulsen terdiam. Dia punya alasan untuk percaya bahwa Feng Hao mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada alasan bagi seseorang dengan posisi setinggi itu untuk mempermainkan orang biasa. Selain itu, hari Feng Hao memasuki Taman Hutan terjadi pada hari yang sama ketika tim dokter. Shriver masuk. Kulsen kemudian memutar telepon dan berkata setelah panggilan tersambung, selidiki Shriver dan beberapa asistennya, blokir ruang penelitian. Feng Hao melihat semua ini dan tidak menyela. Mengapa kamu memberitahuku ini? Kulsen tiba-tiba bertanya. Feng Hao memandang Yu Xiaoman dan berkata kepada Kulsen, Berhentilah menyelidiki Yu Xiaoman, Bisakah kamu melakukannya? Tubuh Yu Xiaoman bergetar hebat. Dia tiba-tiba mengerti. Ternyata, alasan mengapa Feng Hao memberitahu Kulsen ini adalah untuknya. Pada saat ini, Yu Xiaoman sangat tersentuh hingga matanya kabur karena air mata. Dalam hidup ini, dikenang oleh pria di depannya, meski hanya sedetik, adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Kulsen mengerucutkan bibirnya. Adapun Yu Xiaoman, Biro Keamanan tidak memperhatikannya sebelumnya, dan mereka juga tidak akan memperhatikan prikiater di sebuah firma psikologi. Karena hal ini terlalu umum terjadi di negara M, jika mereka semua memperhatikannya, Biro Keamanan tidak akan perlu bekerja. Tapi, hari itu ketika Yu Xiaoman mengemudikan mobil dan membawa Feng Hao ke taman hutan dalam kabut. Biro Keamanan mulai menyelidiki. Tapi yang aneh adalah, segala sesuatu tentang Yu Xiaoman tampaknya tidak bersalah, hampir tidak ada celah untuk dibicarakan. Dia memiliki catatan pertumbuhan yang sempurna, foto, dan berbagai personel untuk mendukungnya. Ini membuktikan bahwa Yu Xiaoman benar-benar seorang wanita Tionghoa biasa. Tapi Kulsen percaya, Yu Xiaoman jelas bukan orang biasa, dia memiliki sesuatu yang mirip dengan personel intelijen Tiongkok lainnya. Itu adalah informasi palsu yang terlalu realistis. Kulsen datang ke apartemen kali ini, tidak hanya untuk mencari Feng Hao, tetapi juga untuk menyelidiki Yu Xiaoman. Namun, kata-kata Feng Hao membuatnya berpikir keras. Tentu saja, dia tahu, Feng Hao melindungi Yu Xiaoman. Juga telah terbukti bahwa Yu Xiaoman adalah seorang agen intelijen Tiongkok, dan sekarang Feng Hao telah melangkah maju. Dalam hal ini, hubungan antara Feng Hao dan pemerintah Tiongkok lebih erat daripada hubungan air. Kulsen terdiam lama, dia menatap Feng Hao dan mengangguk, Baiklah, saya jamin atas nama Komandan Biro Keamanan, Nona Yu Xiaoman. Kami tidak akan mempermalukannya, tapi, dia harus meninggalkan negara ini. Feng Hao tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya. Kulsen juga seperti bola kempes. Sejak dia membuat pilihan ini, sudah dijelaskan satu hal. Itu adalah, mereka mengaku kalah. Di hadapan kekuatan besar, dia ketakutan. Juga soal Gunung Dewata di tengah kabut, saya yakin kalian semua tahu apa yang terjadi di XL. Mereka sudah turun, tapi sejauh ini, tidak ada hal buruk yang terjadi. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Feng Hao memandang Kulsen dengan penuh minat. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendengar pendapat Kulsen tentang Gunung Para Dewa. Bukan untuk hal lain. Hanya karena, dalam waktu dekat, Kulsen mungkin menjadi anggota aliansi Jiwa Naga. Karena, negara M adalah anggotanya, dan organisasi yang bertanggung jawab mengawasi mutan dan pembudidaya akan dimasukkan ke dalam aliansi Jiwa Naga. Jadi tidak ada salahnya untuk memahaminya. Kulsen berpikir sejenak dan berkata, dalam kata-kata huaksia Anda yang memekatkan telinga, yaitu, mereka yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Feng Hao tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia mendapat sedikit kesan baik tentang Kulsen. Kulsen ini benar-benar sesuatu. Dia menganggup, jelas setuju dengan sudut pandang Kulsen, tapi kemudian dia memikirkannya. Dia bukan penduduk bumi, artinya dia bukan ras kita. Tapi kenapa dia tidak punya hati yang berbeda? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pertukaran dengan Kulsen tidak berlangsung lama, karena apa yang harus dikatakan sudah dikatakan. Apa yang harus dicapai? Kesepakatan yang dipahami semua orang di dalam hati mereka juga dicapai dalam pemahaman diam-diam. Sore harinya, Feng Hao, Yu Xiaoman, dan God of War Tear menaiki pesawat khusus yang diparkir di bandara, dan keduanya naik pesawat kembali ke Tiongkok. File intelijen dari perusahaan konsultan psikologis dihancurkan, hanya menyisakan USB flash drive untuk dibawa kembali ke Huaxia. Namun, hati Kulsen sangat tidak nyaman. Karena Feng Hao tidak hanya pergi, tetapi dia juga mengambil seorang ahli kuat yang turun di negara mereka. Dewa Perang Tir. Ini adalah Dewa Perang Asgard dalam mitologi Nordic. Jika dia tetap tinggal di negara mereka, dia akan menjadi kekuatan tempur yang kuat. Benda ini sangat menarik, ia benar-benar bisa terbang. Dan tidak memerlukan kekuatan suci apapun. God of War Tir sangat tertarik pada semua hal baru. Aku akan keluar dan melihat. Kata God of War Tir sambil berniat terbang keluar jendela pesawat. Untungnya, Feng Hao mengetahuinya tepat waktu dan langsung menariknya kembali. Kamu gila. Feng Hao tidak tahu apakah membawa Dewa Perang Tir kembali ke Huaxia adalah pilihan yang tepat. Dia benar-benar khawatir orang ini akan menimbulkan masalah di Huaxia, dan kemudian dia mungkin akan berhutang budi kepada pemerintah Huaxia. Dan bantuan ini harus dibalas. Feng Hao tidak punya pilihan selain melemparkan instruksi yang tertempel di kursi pesawat kepada God of War Tir. Namun, God of War Tir melihatnya dua kali, lalu mengembalikan buku itu ke Feng Hao dengan ekspresi tercengang. Hmm, aku tidak mengerti kata-kata yang mirip ke cebong ini. Feng Hao dan Yu Xiaoman saling memandang dan kemudian membeku sejenak. Wajah Feng Hao memerah karena malu. Saya hampir lupa. Dewa Perang Tir bukan dari bumi, bagaimana dia bisa memahami bahasa Huaxia. Namun anehnya orang ini fasi berbicara bahasa asing dan Huaxia. Tetapi saya dapat memahami apa yang Anda katakan, dan saya juga dapat mengucapkannya. Karena God of War Tir menunjuk ke kepala dan matanya. Jelas sekali, ini adalah semacam bakat. Tapi kata-kata perlu dipelajari. Sama seperti anak berusia dua atau tiga tahun, mereka belum bisa membaca, tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, dan mereka juga bisa berbicara berbagai bahasa dengan lancar. Prinsipnya sama. Pagi-pagi sekali, pesawat tiba di wilayah udara Huaxia. Karena pesawat grup naga sudah memasuki terminal, maka pihak bandara telah melakukan pengaturan lalu lintas udara terlebih dahulu. Pesawat manapun saat ini harus membuat lingkaran dan menunggu pemberitahuan sebelum mendarat. Terminal bandara juga menutup jalur bisnis. Pada saat yang sama, pemimpin grup naga, Long Bufan, telah menerima berita tersebut dan bergegas ke bandara lebih awal. Dia bertugas memanfaatkan situasi tersebut. Menurut informasi yang diterimanya, kali ini Feng Hao telah menghadirkan kembali karakter mitos. Long Bufan sangat tertarik dengan hal ini. Gelombang kekuatan suci yang sangat kuat. Saat pesawat memasuki perbatasan Huaxia, God of War Tir merasakan gelombang energi spiritual yang kuat. Tapi dalam kata-katanya, itu adalah kekuatan ilahi. 3564 Bangsa Tuhan Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Pasca kebangkitan energi spiritual, kelimpahan energi spiritual di Tiongkok memang merupakan yang tertinggi di dunia. Namun menyebutnya sebagai bangsa Tuhan, agak berlebihan. Kecuali, Asgard, tempat Dewa Perang Tir berada, memiliki energi spiritual yang lebih sedikit dibandingkan Tiongkok. Feng Hao kemudian memikirkannya, Dewa Perang Tir seharusnya menjadi eksistensi yang sangat kuat di Asgard. Tapi sepertinya, dia hanya sedikit lebih kuat dari mahluk purba. Dengan kata lain, Tiongkok mungkin memiliki lebih banyak energi spiritual daripada Asgard. Pesawat pribadi mendarat di Bandara Kekaisaran. Longbufan yang masih berjas hitam datang sendiri untuk mengambil pesawat. Ketika Feng Hao keluar dari pintu kabin, Longbufan segera berdiri tegak. Anggota leluhur naga dan pejabat Tiongkok di belakangnya juga memberi hormat. Selamat datang kembali. Longbufan meletakkan tangannya dan melihat ada dua orang lagi di belakang Feng Hao. Salah satunya adalah Yu Xiaoman, petugas intelijen dari grup naga. Longbufan secara alami mengenalnya, tapi yang lainnya adalah Dewa Perang Tir. Longbufan agak bingung. Longbufan membandingkan Dewa Petir Kota Loyang dengan Dewa Perang Tir di depannya dan menemukan bahwa mereka tidak terlalu mirip. Karena, dia menemukan bahwa pria berambut pirang ini sebenarnya bertangan satu. Longbufan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini adalah. Namun, sebelum Feng Hao bisa memperkenalkannya, Dewa Perang Tir sudah berkata, Dewa Perang Tir dari Asgard, senang bertemu denganmu. Dewa Perang Tir Longbufan tercengang. Asgard, apakah ada negara seperti itu di bumi? Apakah kamu punya pertanyaan? Tir bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat ekspresi tercengang Longbufan, Yu Xiaoman tiba-tiba menganggapnya lucu. Tentu saja, dia tahu bahwa pria berwajah persegi di depannya adalah pemimpin grup naga, Longbufan. Jadi dia memberi hormat dan berkata, pemimpin, Yu Xiaoman melapor untuk bertugas. Setelah itu, Yu Xiaoman berbisik. Dia adalah karakter dari mitologi Norse. Pernahkah Anda mendengar tentang Odin? Dia adalah putra Odin, Dewa Perang Tir. Apa? Tubuh Longbufan langsung bergetar. Dia tidak tahu banyak tentang mitologi Norse, tapi Odin, ketika dia masih muda, dia bermain game dan bersentuhan dengan komik, jadi dia sangat akrab dengan nama itu. Dia adalah Raja Para Dewa. Dengan kata lain, Tir adalah putra God King, dan dia berasal dari Outlands. Longbufan sedikit tercengang. Feng Hao sebelumnya membuat Dewa Asura dari alam luar menyerah, dan sekarang, dia juga membuat sosok legendaris menyerah. Luar biasa. Rasa hormat Longbufan terhadap Feng Hao segera melonjak seperti air sungai kuning yang tak henti-hentinya mengalir, dan tidak dapat dihentikan. Kemudian, sekelompok orang mengantar Feng Hao, Tir, Yu Xiaoman, dan yang lainnya keluar dari bandara. Di dalam MPV, Longbufan yang duduk di kursi penumpang depan berbalik dan menatap Feng Hao yang duduk di kursi belakang. Kulshen, Kepala Biro Keamanan Nasional M, menelpon untuk menjelaskan situasinya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Anda, Kaisar Feng, dan berharap dapat mengunjungi M Nation sebagai tamu suatu hari nanti. Kaisar Angin. Ini adalah pertama kalinya Tir mendengar Feng Hao memanggilnya seperti itu, dan dia cukup terkejut saat itu. Tapi, ketika dia memikirkan adegan di mana Feng Hao membunuh Santo Filip dari klan Dewa Seribu Bulu di kota Loyang, sepertinya memanggilnya itu tidak salah. Kekuatan Feng Hao sungguh tak terduga. Setelah mendengar kata-kata Longbufan, Feng Hao hanya mengangguk. Dia melihat keluar jendela, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini adalah tempat yang sangat dia sukai, dan dia bersedia tinggal di sini untuk melindunginya. Dia bukan berasal dari bumi, jadi dia tidak memiliki rasa memiliki ketika datang ke bumi. Namun setelah pergi ke Amnishan, dia menyadari bahwa dia menganggap Huaxia sebagai rumahnya. Dia sangat ingin kembali ke rumah. Akankah Kaisar Angin pergi ke markas Grup Naga? Atau akankah aku mengaturkan hotel untukmu? Longbufan tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Hao, jadi dia bertanya. Hentikan mobilnya di pinggir jalan. Feng Hao tidak punya niat untuk tinggal di ibu kota Kekaisaran, dia juga tidak punya niat untuk segera kembali ke Spiritland Dojo. Dia berencana pergi ke tempat Zhao yang terlebih dahulu untuk mempelajari tentang Gunung Dewa Tayunani. Kemudian, dia akan memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Ah! Longbufan tertegun sejenak, tetapi karena Feng Hao mengatakan demikian, dia tidak bertanya lagi dan meminta pengemudi untuk menghentikan mobilnya. Feng Hao meminta Dewa Perangtir untuk keluar dari mobil bersamanya. Ketika Yu Xiaoman hendak keluar dari mobil, Feng Hao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, pergi ke markas bersama Longbufan. Dia akan mengatur posisi baru untukmu di sana. Yu Xiaoman sudah setengah langkah keluar dari pintu mobil, dan tubuhnya membeku di udara. Matanya sedikit merah. Setelah melihat sorot mata Feng Hao, dia menarik kembali kaki rampingnya yang panjang dan mengerucutkan bibirnya. Apakah kita punya kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan? Feng Hao berpikir sejenak, dan berkata, Tentu saja. Yu Xiaoman akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya, menganggup dengan berat, dan duduk di dalam mobil. Selamat tinggal, kaisar angin. Longbufan melambaikan tangannya, dan konvoy itu perlahan pergi. Feng Hao, dunia ini sangat menarik. Kotak logam ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan ilahi, tetapi sebenarnya dapat bergerak sendiri. Hal yang sama berlaku untuk cahaya. Ada energi khusus yang mengalir di dalam. Dewa Perangtir sangat penasaran dengan hal-hal baru. Sepertinya kamu harus menjejali ilmu. Ikutlah denganku. Feng Hao terhibur oleh Dewa Perangtir. Dia memutuskan untuk membelikan tir ponsel. Sama seperti Raja Banteng Sun Wukong dan yang lainnya, dia ingin menjejali pengetahuan tentang bumi. Di mana, Dewa Perangtir terkejut. Menjejalkan pengetahuan. Apa maksudnya, penanaman? Saat Dewa Perangtir bingung, Feng Hao telah membawanya ke toko ponsel. Ketika Dewa Perangtir mengeluarkan ponsel baru, pikirannya menjadi kosong. Ini, sangat ajaib. Dewa Perangtir tercengang. Dia tidak menyangka banyak hal yang disembunyikan di dalam gelas sekecil itu. Faktanya, dia bahkan telah mempelajari mitologi Norse yang sering disebutkan Feng Hao. Jadi, dia menemukan nama dan gambarnya sendiri di dalamnya. Pada akhirnya, Dewa Perangtir terdiam. Terlalu menakutkan, kamu, penduduk bumi. Dewa Perangtir tiba-tiba merasakan rasa kagum terhadap dunia ini. Meskipun, manusia ini tidak mengalami fluktuasi energi apapun. Tapi, mereka mampu memahami begitu banyak informasi dan mengetahui banyak tentang Asgard. Kalau dipikir-pikir, pasti ada keberadaan super. Feng Hao tersenyum. Di gang yang sepi, dia meraih bahu Dewa Perangtir dan langsung melayang ke langit, terbang ke arah kota kecil tempat Zhao yang berada. Dewa Perangtir masih memikirkan tentang kehidupan, tetapi ketika Feng Hao menangkapnya, pemandangannya berubah. Ketika dia melihat dengan jelas, dia terkejut. Lokasi di ponsel jelas berada di ibu kota kekaisaran. Bagaimana bisa, dalam sekejap mata, jaraknya ribuan mil. 3.565. Sejak Dewa Perangtir datang ke bumi, dia terbiasa diam karena suatu alasan. Baru kemudian dia mengerti. Itu karena Feng Hao telah mengejutkannya terlalu banyak, membuatnya tidak bisa berkata-kata di setiap kesempatan. Dia merasa terkekang. Bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Perang. Apa yang kita lakukan di sini? Saya sudah memeriksanya sebelumnya, dan Yunani tidak ada di sini. Tir memandang Feng Hao dengan curiga. Juga, dia menemukan bahwa kota ini tidak sejahtera ibu kota kekaisaran. Bahkan terlihat agak kumuh. Yunani tidak ada di sini, kami datang ke sini untuk memahami situasi di sana. Feng Hao membawa Tir ke markas bawah tanah pabrik. Tidak ada yang menyangka bahwa ada pangkalan militer bawah tanah besar yang tersembunyi di bawah pabrik yang ditinggalkan ini. Tentu saja. Pangkalan militer ini tidak memiliki pesawat tempur apapun, semuanya berada di bawah komando badan intelijen. Zhao Yang adalah komandan tertinggi pangkalan ini. Itu hampir setara dengan Kulshen di Merica. Namun, Biro Keamanan adalah milik negara, sedangkan pangkalan ini milik Feng Hao. Ini adalah proyek yang diperjuangkan Feng Hao dengan pemerintah Tiongkok, dan Zhao Yang, mantan perwira militer berpangkat tinggi, adalah komandannya, dan dia menerima perintah dari Feng Hao. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Tir tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pabrik yang bobrok itu, dan kemudian terdiam lagi. Namun pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di tanah pabrik tua yang sudah berkarat. Lebih tepatnya, ini hanyalah sebuah tangga menuju ke pangkalan bawah tanah. Ada tipuan seperti itu. Ketertarikan Tilton terguncang. Dia telah mempelajari ungkapan ini dari internet. Pelajari dan terapkan sekarang. Feng Hao meliriktir, Dewa Perang. Terbukti mereka yang memiliki budidaya kuat memiliki kemampuan belajar yang tiada taraf. Dan kapasitas otak mereka sangat buruk. Memori retensi, itu hanyalah operasi paling dasar. Setelah Feng Hao dan Tir memasuki markas bawah tanah, pintu terbuka, dan Zhao Yang yang belum bercukur berjalan mendekat. Zhao Yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, seperti dia tidak tidur selama beberapa malam. Tapi setelah melihat Feng Hao, dia sangat energi. Seolah-olah dia telah disuntik adrenalin, penuh energi. Kaisar Angin, kamu di sini. Zhao Yang tersenyum sambil menatap Feng Hao. Di saat yang sama, dia memandang Tir, Dewa Perang, dengan heran. Kemudian, Zhao Yang mengundang Feng Hao dan Tir ke kantornya. Sepanjang jalan, semua staff pangkalan berdiri dan memandang Feng Hao dengan kagum. Tir mengira mereka sedang melihatnya, jadi dia melambai dan tersenyum. Menurutnya, satu lengannya adalah simbol Dewa Perang. Orang-orang ini pasti mendukungnya. Di kantor, Zhao Yang yang acak-acakan memberi salam pada Feng Hao dan Tir sebelum duduk di hadapan mereka berdua. Feng Hao mengerutkan kening dan memandang Zhao Yang, kamu menghabiskan kekuatan hidupmu dengan melakukan ini. Mau bagaimana lagi? Banyak hal telah terjadi di bumi. Sebagai mata dan telinga Kaisar Angin di dunia sekuler, aku tidak bisa beristirahat begitu saja. Zhao Yang tersenyum pahit dan menjentikan jarinya. Kemudian, seorang wanita berseragam memasuki kantor dengan komputer tablet dan meletakkannya di meja Zhao Yang. Dia memberi hormat dan pergi. Kaisar Angin, ini adalah informasi yang aku kumpulkan tentang para dewa di Yunani. Zhao Yang mendorong tablet itu ke depan Feng Hao. Dia tahu mengapa Feng Hao datang. Jelas sekali tentang gunung para dewa di Yunani. Karena, selama dia mengirim pesan teks atau menelpon Feng Hao, begitu dia datang. Pasti karena masalah panggilan telepon atau pesan teks. Di tablet ada file PTT, dicampur dengan banyak video. Kebanyakan di antaranya adalah adegan orang-orang Yunani yang bersiarah ke gunung para dewa. Kini, orang-orang Yunani menyambut baik turunnya para dewa, percaya bahwa hanya para dewa yang bisa menyelamatkan bumi yang bergecolak. Untuk menghentikan invasi makhluk luar angkasa. Ketika keajaiban muncul di gunung para dewa, Feng Hao telah menyaksikan penghalang ruang waktu hancur di taman hutan kota Luo. Dengan kata lain, para dewa utama gunung para dewa memang telah menembus penghalang ruang waktu. Namun, mereka tidak muncul di kota Luo, melainkan di gunung Olimpes di Yunani. Dapat dikatakan bahwa mitos dan kenyataan saling tumpang tindih. Tir menonton video itu dengan sedikit rasa jijik. Beraninya mereka menyebut diri mereka dewa. Zhao yang memandang Tir dengan heran. Entah dari mana pria berlengan satu ini mendapat keberanian untuk memandang rendah dewa-dewa mitologi Yunani. Apakah Liang Jingru memberinya keberanian? Feng Hao memandang Tir, apakah kamu ingin mencoba? Mata Ti berbinar, dia mencibir, aku bisa menekannya dengan satu tangan. Bagus. Feng Hao menganggup dan berkata, nanti, kamu akan pergi dan menekan mereka. Bagaimana denganmu? Tir bertanya. Tidak apa-apa selama kamu pergi. Aku akan mendukungmu di sini. Feng Hao berkata dengan serius. Heh, heh, heh. Dewa perang Tir tertawa datar. Jika Feng Hao tidak pergi, maka dia tidak akan pergi. Jika Feng Hao pergi dan dia tidak bisa mengatasinya, Feng Hao pasti akan bergerak. Zhao yang memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Kaisar Angin, apakah nyaman bagi Anda untuk memperkenalkannya? Sekali lagi, tanpa menunggu Feng Hao berbicara, Tir meletakkan satu tangan di dadanya dan menyapanya dengan etiket barat. Halo, Tuan Zhao Yang. Saya Tir, Dewa Perang dari Asgard. Senang bertemu dengan Anda. Zhao Yang tercengang. Orang ini, apakah dia terbelakang? Asgard. Dewa Perang. Tir. Apa-apaan? Bagi Zhao Yang, yang menganjurkan materialisme, dia tidak percaya pada mitos-mitos barat tersebut. Itu sebabnya dia tidak pernah memperhatikannya. Ia baru menjejali ilmu mitos setelah turunnya Gunung Dewata Yunani. Tapi yang dijejalinya adalah mitologi Yunani, bukan mitologi Norse. Jadi, siapakah Dewa Perang Tir itu? Dia benar-benar tidak tahu. Oh. Jawab Zhao Yang. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Tir. Tir bingung saat melihat sikap tenang Zhao Yang. Dewa utama gunung para dewa dalam mitologi Yunani telah turun ke dunia. Setiap orang yang mengetahuinya menjadi bersemangat dan menjadi gila. Tapi dia, tetaplah Dewa Perang dalam mitologi Nordik. Mengapa Zhao Yang begitu dingin? Apakah ada kesalahan? Apakah Dewa Perang Asger tidak sebanding dengan orang-orang dari Gunung Olympus ini? Tir sangat marah sehingga dia mengeluarkan ponselnya dan berhenti pada pengenalan Dewa Perang dalam mitologi Norse. Untuk meninggalkan kesan yang lebih dalam pada Zhao Yang, dia bahkan menunjukkan satu-satunya lengannya kepada Zhao Yang. Melihat Zhao Yang mengerutkan kening, Tir menjadi cemas. Dia segera menggunakan kekuatan sucinya untuk memanggil pedang besarnya. Ia membuat pose mirip Tir di komik 3566. Zhao Yang mengenalinya, dan kemudian wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata tidak hanya mitologi Yunani yang turun, bahkan bos besar mitologi Norse juga telah muncul. Tir berkata dengan serius, kamu benar. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup wajahnya. Sungguh badut yang naif, pantas saja lengannya digigit serigala Fenrir. Apakah kamu satu-satunya keturunan mitologi Nordik? Zhao Yang bertanya. Tir menganggup dan berkata, Feng Hao lah yang memanggilku. Jika perlu, dia seharusnya bisa memanggilku lagi. Zhao Yang memandang Feng Hao dan kemudian terdiam. Dia tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Namun, bagi Feng Hao untuk dapat memanggil sosok mitos dari Asgard, metode ini sungguh menakjubkan. Karena semua ini terlalu kebetulan, Zhao Yang bahkan menduga bahwa ini adalah karakter yang diciptakan oleh Feng Hao. Sama seperti Dewa Pencipta. Karena Dewa Perangtir dan Asgard hanyalah mitos dan legenda. Itu adalah manusia dan dunia yang tidak ada dan terkodifikasi. Tapi sekarang itu benar-benar ada, dan bahkan pemandangan yang digambarkan dalam mitos. Hanya bisa dikatakan bahwa ini mungkin diciptakan oleh Sang Pencipta berdasarkan kandungan mitos dan legenda. Ide Zhao Yang sangat berani, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang dan menguburnya di lubuk hatinya yang paling dalam. Kemudian, Zhao Yang mengungkapkan beberapa pandangannya tentang gunung para Dewa Yunani. Selain itu, karena kejadian ini terjadi di luar negeri, maka Huaxia tidak baik ikut campur, sehingga mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Kecuali, para pejabat Yunani mengirimkan sinyal bantuan. Namun hal ini hampir mustahil dilakukan. Dari fanatisme masyarakat Yunani, mereka menganggap gunung para Dewa sebagai rezeki spiritual mereka di era pemulihan aura spiritual. Saya pikir Kaisar Angin harus tinggal di Huaxia dan mendirikan aliansi Jiwa Naga sesegera mungkin. Di masa depan, dia tidak perlu tampil sebagai pejabat Huaxia, tetapi langsung sebagai pemimpin aliansi. Kaisar Angin tidak akan terhalang di negara anggota manapun. Zhao Yang kemudian menyarankan. Posisi pemimpin aliansi Jiwa Naga sangat tinggi. Itu setara dengan menjadi raja dari kekuatan budidaya di bumi. Feng Hao mengangguk. Tentu saja, dia sudah memikirkan hal ini. Pembentukan aliansi Jiwa Naga sungguh luar biasa. Tidak hanya dapat memulihkan ketertiban sosial dengan latar belakang pemulihan aura spiritual, tetapi juga dapat menjadi tertib ketika melawan invasi Monster Emperor Legion. Tidak semua pembudidaya seperti lalat tanpa kepala. Apa yang dikatakan Zhao Yang barusan tidak salah. Setelah aliansi terbentuk, Feng Hao dapat dengan bebas masuk dan keluar dari berbagai negara, dan para penggarap di negara-negara ini sedikit banyak harus mendengarkan perintahnya. Penguasa Jiwa Naga. Dari kelihatannya, Feng Hao adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Namun, saat Feng Hao dan Dewa Perang Tir berada di kantor Zhao yang untuk memahami situasi gunung para dewa di Yunani. Pada saat yang sama, di belahan bumi lain, di kompleks istana besar di puncak Gunung Olimpes. Dua belas Dewa Olimpian duduk tinggi di istana. Mereka suci dan agung, bermandikan cahaya ilahi. Pemimpinnya adalah Zeus, Raja para Dewa Gunung Olimpes, penguasa petir. Di sampingnya ada Poseidon, Dewa Laut, yang memegang Trisula, dan Hades, Raja Nraka, yang memegang garpu rumput. Setelah itu, para Dewa Mitologi Yunanilah yang benar-benar bisa menandinginya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan suci di tubuh mereka meningkat. Ini karena, ibadah masyarakat awam bisa diubah menjadi kekuatan iman, membuat mereka semakin kuat. Ini tempat yang bagus, kita hampir gagal. Jadi, kita harus membuatkan patung untuk slaver dan menggunakan kekuatan iman untuk merekonstruksi tubuh aslinya, kata Zeus. Zeus berkata sambil melihat sekeliling ke arah kerumunan. Tidak ada yang keberatan. Mengenai hal ini, usulan tersebut disetujui. Zeus melanjutkan. Hal kedua adalah, apa pendapatmu tentang pemuda yang kita lihat di Gunung Olimpes? Hades, yang sedang memegang garpu rumput, mencibir. Apa yang bisa aku pikirkan tentang dia? Tentu saja, kita harus membawa jiwanya ke dunia bawah. Poseidon melirik Hades dan berkata, apapun yang terjadi, dia mencoba menghentikan kita melintasi dunia. Kita harus membalasnya. Tapi dia sangat kuat. Para dewa sedang mendiskusikan Feng Hao. Mereka fanatik terhadap bumi, tapi itu tidak berarti. Mereka adalah perwujudan kejahatan. Kecuali Hades, yang lain tetap bersikap menunggu dan melihat. Mereka baru saja tiba di bumi, dan segala sesuatunya masih sangat asing. Raja Surgawi, Saint Seiya Gofra meminta audiensi. Pada saat ini, seorang pengawal ilahi yang memegang tombak di luar istana berkata dengan keras. Gofra. Zeus memandang pria parubaya kekar di sampingnya dan berkata, Ares, dia adalah salah satu bangsamu. Kamu harus tahu mengapa dia meminta pertemuan. Pria parubaya itu tertegun, lalu menganggup dan berkata, biarkan Gofra yang mengatakannya sendiri. Kemudian, Saint Seiya Gofra, yang bermandikan cahaya kemasan, berlutut di depan Zeus. Sebuah tablet muncul di tangannya, dan dia berkata dengan serius, Raja Ilahi, ini adalah sepuluh kultifator paling kuat di bumi. Apa ini? Zeus sedikit terkejut saat melihat tablet itu. Mungkinkah sepuluh penggarap terkuat di dunia ini disegel dalam benda ini? Jika itu masalahnya, Gofra telah menciptakan artefak dewa seperti itu. Gofra tertegun sejenak, lalu berkata, Ini adalah tablet, produk teknologi bumi. Ada informasi yang terekam di dalamnya. Silakan lihat, Raja Ilahi. Zeus bukanlah satu-satunya yang menemukan novel ini. Mata Overgod lainnya juga berbinar. Zeus mengambil tablet itu, dan di bawah bimbingan Gofra, dia menggerakkan layar ke kiri dan ke kanan. Kemudian, dia melihat, gambar wajah yang berbeda melintas di matanya. Ada juga perkenalan dari para pembudidaya yang kuat ini. Saat ini, Zeus, Poseidon, dan Hades semuanya tertarik dengan gambar pemuda pertama di tablet. Siapa ini? Zeus menunjuk ke foto pemuda itu. Gofra mendekatkan kepalanya, dan setelah melihat sekilas, ekspresinya serius. Namanya Feng Hao, dan saat ini dia adalah kultifator paling kuat di dunia. Dia berasal dari Huaxia. Legenda mengatakan bahwa dia adalah makhluk abadi yang turun ke bumi. Feng Hao. Semua orang ingat nama ini. Pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa orang yang menghentikan mereka datang ke bumi sebenarnya adalah kultifator paling kuat di bumi. Menarik. Huaxia. Saya ingin pergi ke Huaxia. Sudut mulut Raja Neraka Hades melengkung. Jelas sekali, dia ingin melihat seberapa kuat ahli nomor satu di bumi ini. Jangan gegabu, kata Zeus dengan suara rendah. Zeus berkata dengan suara rendah. Sebelum memastikan kekuatan Feng Hao yang sebenarnya, yang terbaik adalah tidak meninggalkan Gunung Panteon. Mungkin, jika manusia mengetahui tentang penampilan mereka, Feng Hao pasti akan mengetahuinya juga. Mungkin, Feng Hao akan datang mencari mereka. 3.567 Sebagai dewa Panteon, Hades tidak pernah berhubungan baik dengan Overgod lainnya. Dia mengabaikan keberatan semua orang dan menyeringai. The Overgod of Panteon bukanlah seseorang yang takut pada hal sekecil apapun. Saya akan pergi ke Huaxia dan bertemu dengan orang paling berkuasa di bumi. Zeus mengerutkan alisnya tanpa sadar. Pengkhianat ini. Apakah dia akan menimbulkan masalah lagi? Poseidon, dewa laut, yang memegang Trisula, memandang Hades dengan heran dan berkata, sepertinya kamu sangat tertarik dengan Huaxia. Hal pertama yang kamu katakan adalah sopan. Awalnya, aku tidak mendukungmu, tapi melihat kamu begitu gigih, ayo pergi. Kita juga bisa menguji kekuatan Feng Hao. Mungkin, kita melebih-lebihkannya. Hades tersenyum pada Poseidon. Jadi kamu punya sisi dalam dirimu yang membuatku merasa nyaman. Poseidon mengangkat bahu. Dalam hatinya, dia mengutuk si idiot. Overgod lainnya pada awalnya tidak setuju, tetapi melihat Poseidon mendukungnya, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zeus adalah Overgod yang mengendalikan petir dan langit. Hades menguasai dunia bawah, dan Poseidon menguasai lautan. Mereka adalah tiga Overgod. Sekarang mereka berdua mengatakan bahwa mereka bisa pergi ke Huaxia, bagaimana mereka bisa menghentikan mereka. Zeus tidak tahu apa yang sedang dilakukan Poseidon, tapi Hades selalu berselisih dengan mereka. Biarkan dia. Kamu boleh pergi, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah salah satu dari dua belas Overgod Gunung Olimpes. Jangan biarkan Gunung Olimpes kehilangan Overgod yang hebat. Zeus menatap Hades dalam-dalam. Hades, Raja Neter, memandang Zeus dengan heran. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia mengangguk dan menghilang dari Gunung Olimpes. Sebuah patung baru muncul di kuil utama. Itu adalah patung Raja Neraka, Hades. Sama seperti tablet roh kelahiran seorang kultifator timur, jika Hades mati, patung itu akan hancur. Poseidon menguap, Hades akan menantang orang paling berkuasa di muka bumi. Dia juga berpikir untuk pergi berpatroli di lautannya. Sejak dia datang ke bumi dan mempelajari bahasa bumi dan banyak hal lainnya, dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, lautan menempati 71 persen permukaan bumi. Dapat dikatakan, bahwa dia, Dewa Laut Poseidon, akan menjadi penguasa terkuat. Saya sangat tertarik dengan Raja Naga dalam mitologi Tiongkok. Saya tidak tahu apakah mereka ada. Jadi saya ingin melihatnya. Sebagai Dewa Laut, Poseidon tidak ingin ada pembangkit tenaga listrik di laut yang memperebutkan wilayah bersamanya. Kalau tidak, bukankah dia akan menurunkan reputasinya sebagai Dewa Laut? Zeus menganggup dan berkata, Baiklah, energi spiritual bumi mulai pulih, dan kristal ilahi yang dinubuatkan akan segera bangkit. Bisa atau tidaknya kita menjadi Dewa Utama Alam Semesta yang sebenarnya akan bergantung pada usaha dan keberuntungan kita sendiri. Para penguasa bertukar pandang, lalu menganggup pada diri mereka sendiri. Pada hari ini, empat tamu istimewa tiba di Feng Hao Dojo di Tanah Spiritual Huaxia. Ketika keempat tamu itu tiba, penguasa surga purba, yang untuk sementara bertindak sebagai guru Daois, menerima mereka di Aula Utama di atas Dojo. Mereka tidak lain adalah Raja Naga dari empat lautan. Langit mengasihani mereka, dan mereka menghadapi invasi kekuatan luar angkasa. Dengan bantuan Feng Hao, bola kecil, dan hitam kecil. Mereka masih sehat, dan budidaya mereka semakin kuat di era pemulihan energi spiritual. Penguasa surgawi dari awal primordial berada di Aula Utama. Dia tersenyum pada empat tetua berambut putih dan berkata, Rekan Raja Naga, kamu sudah sangat tua. Tidakkah kamu harus mempertimbangkan untuk pensiun dan membiarkan putra dan cucumu mengambil alih? Keempat Raja Naga saling bertukar pandang, tiba-tiba merasa sedikit canggung. Mereka tidak mungkin mengatakan, bahwa tidak ada satupun putra atau cucu mereka yang terbangun setelah bertahun-tahun sejak mereka mengirim anak-anak mereka ke dunia manusia. Dengan kata lain, anak-anak mereka terlalu lemah. Ini belum waktunya. Iya-iya. Raja Naga sedikit malu. Siapa yang bisa mereka salahkan atas kegagalan anak-anak mereka sendiri? Penguasa langit purba mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Jadi, kesulitan apa yang kamu hadapi kali ini, Raja Naga? Seseorang tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Raja Naga di lautan hidup seperti kaisar. Apa yang mereka lakukan di darat? Saat suasana hati mereka sedang buruk, mereka bisa dengan santainya memanggil angin puting beliung atau tsunami yang menyebabkan turunnya hujan selama setengah bulan. Hidupnya luar biasa. Raja Naga dari empat lautan saling bertukar pandang. Terakhir, Raja Naga Laut Timur yang berambut merah berkata, seperti ini. Entah kenapa, kami merasakan perubahan di laut selama beberapa hari terakhir. Ada energi yang belum pernah kami lihat sebelumnya yang bergejolak. Perairan antara langit dan bumi. Kami juga menderita karenanya. Tetapi karena energi ini tidak berada di dalam empat lautan, kami tidak dapat meninggalkan istana tanpa izin untuk menyelidikinya. Oh! Penguasa surga purba tercengang. Ini adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Seperti kata pepatah, pasti ada yang salah ketika terjadi sesuatu yang tidak normal. Pepatah ini bukannya tidak berdasar. Oleh karena itu, penguasa langit purba berkata, kau bertanggung jawab atas empat lautan, namun sebagai Raja Naga, tidak pantas bagimu untuk mengarungi lautan di berbagai negara. Meskipun perairan lain mempunyai tuannya sendiri, penguasa surgawi pengadilan hanya mengakui kalian berempat. Apapun yang terjadi, Pangu menciptakan dunia, tiga penguasa memerintah dunia, dan lima kaisar menyimpulkan. Semuanya telah ditentukan sebelumnya ketika dunia lahir. Kalian adalah Raja Klan Laut. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Raja Naga dari empat lautan menangis ketika mereka mendengar kata-kata penguasa langit purba. Ya Tuhan! Kata-kata penguasa langit purba setara dengan pernyataan resmi ketika dia mendarat. Empat Raja Naga adalah penguasa seluruh klan air di bumi. Adapun tuan klan air di tempat lain, mereka semua adalah anteknya. Lagi pula, siapakah penguasa surga purba? Dia adalah patriark dari tiga yang murni. Ia terbentuk dari energi esensi Pangu saat ia menciptakan dunia. Dia hampir menjadi salah satu penguasa dunia ini. Bagaimana mungkin perkataan penguasa surga purba bisa dianggap remeh? Pada saat ini, sepotong batu giok spiritual yang tergantung di pinggang Raja Naga Laut Timur mulai bersinar dengan cahaya biru tua dan bergetar hebat. Mendesis. Dalam sekejap, tidak hanya Raja Naga Laut Timur yang menjadi pucat, namun ketiga Raja Naga lainnya juga terlihat terkejut. Oh tidak, energi itu langsung menuju ke Laut Timur. Laut Timur sedang dalam masalah. Raja Naga Laut Timur panik. Sebelumnya, mereka telah merasakan ketidaknormalan energi itu. Tampaknya itu mengubah struktur klan air. Dengan kata lain, ia menggunakan energinya sendiri untuk mengubah atribut klan air, menyebabkan klan air beroperasi sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh pihak lain. Itu seperti seorang kultifator yang menguasai hukum dan kemudian menggunakannya untuk membuat serangkaian perubahan. Penguasa surga purba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya pihak lain tidak biasa. Kalian semua, cepat berkumpul di Laut Timur. Kekuatan ini tidak bersahabat, tapi, aku tidak bisa melarikan diri. Sebelum penguasa surga purba selesai berbicara, sesosok tubuh tinggi dan kekar masuk dari luar Aula Utama Dojo. 3568. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa pergi. Aku bisa melakukannya untukmu. Raja Iblis Banteng memasuki Aula sambil tersenyum. Dia memandang Raja Naga dari empat lautan dan terkekeh. Lama tak jumpa. Tuan, Tuan Raja Iblis. Saat sosok ini muncul, Raja Naga dari empat lautan buru-buru menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Ekspresi mereka menjadi sangat tidak wajar. Sejak Raja Iblis ini tinggal di Istana Naga, semua putri duyung cantik telah disesatkan olehnya. Semuanya ingin melarikan diri dari Istana Naga dan menjadi selebriti internet di darat. Vulgar, sangat vulgar. Raja Iblis Banteng membuka mulutnya dan tersenyum. Seluruh deretan giginya yang putih tampak bersinar dengan cahaya putih. Itu cerah dan berkilau. Namun, hati keempat Raja Naga Agung bergetar hebat. Mereka berpikir sendiri, ini buruk. Kamu masih mengingatku. Aku sangat bersyukur. Raja Iblis Banteng tersenyum pada Raja Naga dari empat lautan dan kemudian menyapa penguasa surga purba. Tuan purba, karena kamu tidak bisa pergi, maka aku akan pergi ke Laut Timur mewakilimu. Bagaimana dengan itu? Tidak buruk. Namun, itu masih tergantung pada pendapat keempat Raja Naga. Penguasa surga purba mengangguk. Raja Iblis Banteng sedikit liar dan tidak pernah serius. Dia mungkin bukan Raja Iblis Banteng dari bumi, itulah sebabnya dia sedikit ceria. Namun, secara umum, dia adalah orang yang sangat baik. Setidaknya, bisa mendapatkan persetujuan Feng Hao adalah semacam pencapaian luar biasa. Namun, masalah ini tidak bergantung pada penguasa surga purba. Dia harus mendengarkan pendapat Raja Naga dari empat lautan. Lagi pula, sejak zaman kuno, meskipun Raja Naga dari empat lautan adalah anggota pengadilan surgawi, mereka memiliki keputusan akhir atas apa yang terjadi di lautan mereka. Faktanya, ini adalah sebuah judul. Itu berarti pengadilan surgawi juga mengendalikan segala sesuatu di dunia manusia. Raja Naga dari empat lautan kembali terkoyak. Sungguh penguasa surga purba yang hebat. Namun, ketika mereka melihat Raja Iblis Banteng, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Raja Naga dari Laut Timur melirik ke arah penguasa surga purba sebelum mengerahkan keberaniannya dan memandang ke arah Raja Iblis Banteng. Tuan Raja Iblis, kenapa tidak? Kamu tidak pergi. Huff. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar Raja Naga Laut Timur, asap putih keluar dari lubang hidungnya. Dia marah. Naga tua ini memanggilnya Raja Iblis dengan begitu manis. Sekarang dia akan menyelamatkan istana naga mereka. Mereka masih tidak mau. He he, jangan menyesalinya. Awalnya, Raja Iblis Banteng tidak terlalu ingin pergi. Hanya karena dia melihat Raja Naga dan suku air ini telah lama memanggilnya sebagai Raja Iblis, dia berpikir. Jika mereka dalam masalah, dia akan pergi dan membantu. Sekarang, Raja Naga dari empat lautan tidak menghargai kebaikannya. Jika dia terus terburu-buru pergi, bukankah dia akan diejek oleh orang lain? Menyebutnya, Raja Iblis Banteng, tidak tahu malu. Keempat Raja Naga Laut gemetar dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Siapa yang tahu konsekuensi mengerikan apa yang akan terjadi? Saat empat Raja Naga Laut bertukar pandang dan mempertimbangkan pro dan kontra, penguasa surgawi dari awal purba berkata, mengapa kita tidak membiarkan Sun Wukong melakukan perjalanan ke Laut Timur? Raja Naga, bagaimana menurutmu? Sun Wukong. Empat Raja Naga Laut segera teringat bahwa ketika Feng Hao pergi ke Samudera Timur untuk mengambil Raja Iblis Banteng, dia membawa seorang pemuda bersamanya. Namanya adalah Sun Wukong. Saat itu, para pejuang udang dan kepiting jenis air masih gemetar ketakutan. Lagi pula, Sage Agung, setara dengan surga, yang tertulis dalam legenda negeri itu, tidak dapat dihindari lagi adalah bayangan bagi jenis air. Ia khawatir legenda itu akan muncul kembali. Namun kenyataan membuktikan bahwa Sun Wukong adalah orang yang cukup harmonis. Paling tidak, dia bisa menekan Raja Iblis Banteng. Oleh karena itu, empat Raja Naga Laut merenung dan mengangguk. Raja Naga dari Laut Timur menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada penguasa surgawi dari awal primordial. Kami akan mengikuti pengaturanmu. Saudara monyet. Ketika Raja Iblis Banteng melihat Sun Wukong pergi, dia segera mengikutinya. Namun, penguasa surgawi awal primordial memelototi Raja Iblis Banteng dan berkata, hanya satu dari kalian dan Sun Wukong yang bisa pergi. Karena Raja Naga bersedia melepaskan Sun Wukong, kalian harus tetap di dojo. Siapa yang tahu jika beberapa makhluk purba yang bodoh akan datang dan menimbulkan masalah. Raja Iblis Banteng itu seperti balon kempes. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia tidak akan berani menantang penguasa surgawi dari awal primordial. Sebelumnya, ketika dia memulai siaran langsung di Laut Timur, dia bahkan mengatakan bahwa jika ada penguasa surgawi awal primordial di dojo gunung salju naga giok, dia akan segera menangkapnya untuk siaran langsung. Kemudian, dia menyadari bahwa dojo gunung salju naga giok sebenarnya milik Feng Hao, dan penguasa surgawi awal primordial jauh lebih kuat darinya. Dia merasa sangat sedih, seolah-olah dia sedang menamparkan wajahnya sendiri. Setelah penguasa surgawi awal primordial memutuskan seorang kandidat, dia mengirimkan transmisi suara ke Sun Wukong, yang sedang berpikir untuk memiliki bayi monyet dengan gusukin. Setelah menerima transmisi suara, yang terakhir segera datang ke Ola Utama dojo dan melihat Raja Naga dari empat lautan. Tuan Surgawi, mengapa Anda memanggil saya? Sun Wukong memandang penguasa surgawi dari awal purba. Penguasa surgawi dari awal primordial terkekeh. Seperti ini, energi misterius telah muncul di lautan bumi. Energi itu mengubah lautan, dan sekarang bahkan mempengaruhi wilayah Raja Naga dari empat lautan. Istana Naga Raja Naga Laut Timur dalam bahaya, jadi aku ingin Anda pergi ke sana dan melihat. Dan menyelesaikan krisis di Laut Timur. Bolehkah? Sun Wukong terdiam. Sesuatu yang bahkan dianggap merepotkan oleh Raja Naga dari empat lautan jelas bukan masalah sederhana. Untuk dapat mengubah hukum lautan, ini jelas bukan pembangkit tenaga listrik biasa. Kemungkinan besar itu bukan makhluk dari bumi. Selama ini, Feng Hao adalah orang yang menekan apapun yang terjadi di bumi. Sekarang Feng Hao telah pergi. Dia sudah istirahat cukup lama. Sudah waktunya untuk meregangkan ototnya. Karena itu, Sun Wukong menganggup dan berkata, tidak masalah, saya akan melakukan perjalanan. Baiklah. Penguasa surgawi dari awal primordial tersenyum dan mengangguk. Dia memandang Raja Naga dari empat lautan dan berkata, Raja Naga, tidak ada waktu yang terbuang. Pergilah ke Laut Timur bersama Sun Wukong dan selidiki masalah ini. Setelah itu, tolong beritahu saya secara spesifik. Adapun, Naga anak-anak yang kamu kirim ke darat, aku akan membantumu. Aku sudah sangat tua, sudah waktunya bagi yang muda untuk memerintah. Raja Naga dari empat lautan kembali menangis dan berlutut di tanah. Naga tua, terima kasih, penguasa surgawi dari awal primordial. Pergi. Sun Wukong meninggalkan dojo tanah spiritual bersama Raja Naga empat lautan. Raja Iblis Banteng berdiri di Pulau Terapung, marah besar. Prasangka, penguasa surgawi dari awal primordial jelas berprasangka buruk. Juga, Raja Naga ini juga bukan orang baik. Dalam sekejap mata, mereka telah melupakan dermawan mereka. Ini sangat menyebalkan. Saat itu, seorang tamu tadi undang menerobos ke Laut Timur. Itu adalah seorang pria parubaya telanjang yang memegang trisula. Rambutnya yang panjang mencapai pinggangnya, dan dia memiliki alis yang tebal serta mata yang besar. Orang ini adalah Dewa Laut, Poseidon, yang turun dari gunung para dewa. Dia adalah seorang pria yang mencoba mengendalikan seluruh perairan di bumi. Aku tidak menyangka akan ada kekuatan suku air berskala besar di Laut Timur. Istana Naga Laut Timur. Menarik. Dewa Laut, Poseidon, berjalan di atas air. Di dalam air, kekuatan supernaturalnya sangat besar dan tidak terbatas. Dalam waktu singkat, dia tiba di luar Istana Naga Laut Timur. 3569. Makhluk laut di Istana Naga Laut Timur tidak akan pernah menyangka bahwa makhluk sakti yang baru saja tiba di Laut Timur akan tiba di Istana Naga Laut Timur dalam waktu sesingkat itu. Ketika Dewa Laut memasuki Istana Naga Laut Timur, orang ini tercengang. Udara. Ada udara di dasar laut. Poseidon menatap ke langit. Ia menyadari bahwa tempat ini seperti dunia kecil yang mandiri dengan awan putih dan langit. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun juga, para Dewa Gunung Panteon tidak memiliki kemampuan yang menantang surga seperti ini. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Naga Laut Timur? Para prajurit udang dan Jenderal Kepiting muncul di hadapan Poseidon dengan pisau dan garpu di tangan dan penyut terbang di bawah kaki mereka. Poseidon sangat penasaran dengan segala hal tentang Istana Naga Laut Timur. Sebagai Dewa Laut di Gunung Olympus, di dunia asalnya, makhluk air tidak mampu berbicara bahasa manusia dan berjalan tegak. Mereka semua adalah makhluk laut biasa, tapi, mereka sangat cerdas dan mematuhi perintahnya. Bahkan air laut pun bisa digunakannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti Istana Naga Laut Timur. Siapa kamu? Akulah Dewa Laut Poseidon yang agung. Saya di sini untuk mengambil alih Laut Timur. Poseidon tidak mengubah hukum Laut Timur. Dengan kekuatannya yang saleh, dia tidak bisa membuat para prajurit udang dan Jenderal Kepiting ini membuang helm dan baju besi mereka dengan pikiran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Segera, pisau dan garpu prajurit udang dan Jenderal Kepiting diarahkan ke lehernya. Sekelompok orang lemah. Poseidon mengerutkan kening. Dia tidak ingin membunuh, tetapi prajurit udang dan Jenderal Kepiting ini menodongkan senjata ke lehernya. Bam! Bam! Trisula Dewa Laut tersentak, dan gelombang kekuatan Dewa yang dahsyat pun muncul. Para prajurit udang dan Jenderal Kepiting terbang mundur beberapa ratus meter seperti layang-layang patah, meratap kesakitan. Dewa Laut Poseidon tersenyum dan terbang langsung menuju Istana Naga yang megah. Dia merasa, ini jauh lebih mewah dari istananya di kaki Gunung Olimpes. Namun, saat prajurit udang dan Jenderal Kepiting ditundukkan, para Jenderal Istana Naga sudah membentuk formasi di luar istana, siap berperang. Ini adalah tentara elit di Laut Timur. Masing-masing berwujud manusia, memegang senjata yang bersinar dengan cahaya dingin. Mereka menata pria berambut panjang bertelanjang dada itu. Masuk tanpa izin ke Istana Naga Lautan Timur, bunuh tanpa ampun. Ini hampir seperti mantra pasukan si Rache. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan membunuh tanpa ampun. Meski sedikit tidak bisa diandalkan, niat membunuh dan aura yang dipancarkannya tidak bisa dianggap remeh. Para Jenderal Si Rache mengatur formasi mereka dan menyerang. Dewa Laut Poseidon menyeringai. Dia memiliki kekuatan ilahi, dan Poseidon Triden di tangannya adalah artefak Soverein. Bahkan penguasa tidak mampu menghalanginya, apalagi sekelompok makhluk yang terbentuk dari ikan dan udang. Trisula bersinar biru di tangan Poseidon. Setiap kali dia menggunakannya, seorang Jenderal Merfok akan kehilangan kemampuan bertarung. Situasi di luar Istana Naga tidak optimis. Para menteri yang berdiri di tembok Istana Naga sangat ketakutan hingga mereka mengatupkan kaki mereka. Orang ini tidak terlihat sebaik empat raja iblis laut. Dari kelihatannya, dia juga tidak terlihat seperti manusia dari Huaxia. Ia bahkan memiliki ciri-ciri ras akuatik. Dengan kata lain, orang ini adalah ahli suku air. Hanya saja dia tidak bisa melihat wujud aslinya. Gigi para menteri Istana Naga bergemeletuk dan tubuh mereka gemetar. Yang mulia, cepat kembali. Kita tidak bisa bertahan lagi. Orang ini terlalu galak. Seorang lelaki tua berkumis berkata pada sesuatu yang mirip Keong. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saat ini, empat Raja Naga Laut dan Sun Wukong tiba di atas Laut Timur. Setelah menerima transmisi suara Perdana Menteri Penyu, Raja Naga Laut Timur berkata dengan cemas, Sage Agung, ini buruk. Benda ini telah tiba di Istana Naga Laut Timur. Ekspresi Sun Wukong tenang. Dia menganggup dan berkata, Ayo pergi. Lalu, dia terjun ke laut. Raja Naga dari empat lautan saling memandang sebelum berubah menjadi empat naga dewa raksasa dan menyelam ke kedalaman laut. Mereka mencapai dasar laut, melewati patahan, dan memasuki Istana Naga Laut Timur. Begitu sampai di dasar laut, mata Raja Naga Laut Timur membelalak. Dia melihat prajurit udang dan jenderal kepiting tergeletak di tanah. Di luar Istana Naga, seorang pria berambut panjang dengan trisula di tangan kanannya berdiri di tembok kota. Dia menginjak cangkang kura-kura di punggung Perdana Menteri Turtle dan tertawa nakal. Terlalu lemah, terlalu lemah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dengan nutrisi dari kristal ilahi, kamu menjadi sangat lemah. Dewa Laut Poseidon sangat kecewa. Para jenderal ras ke lautan ini terlalu lemah. Makhluk seperti itu sebenarnya bisa mengendalikan seluruh wilayah lautan. Tapi tak lama kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah datangnya. Pada saat ini, keempat naga dewa memperlihatkan kepala naga mereka yang ganas dan bergegas menuju istana naga. Di atas keempat naga dewa itu ada seorang pemuda berambut pendek. Matanya sepertinya berisi kehidupan dan kematian suatu dunia, dan itu menakjubkan. Yang mulia, Raja Naga. Raja Naga. Jenderal Samudera yang tak terhitung jumlahnya yang meratap di tanah merasa sangat bersalah ketika mereka melihat Raja Naga Laut Timur kembali. Siapa yang mereka sakiti? Mengapa orang-orang menerobos masuk ke istana naga dan menimbulkan keributan? Mereka bahkan tidak makan nasinya. Hal-hal yang tidak berguna. Raja Naga Laut Timur berubah menjadi wujud manusianya. Dia memandang para Jenderal Samudera, sangat kecewa. Kemudian, dia memandang Dewa Laut Poseidon dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Bibir Dewa Laut Poseidon melengkung. Dia terkekeh dan berkata, Saya Poseidon, salah satu dari dua belas dewa utama gunung para dewa. Siapa kamu? Cacing. Empat Raja Naga Laut panik. Orang ini sebenarnya berani menyebut mereka cacing. Dia benar-benar tercelah sampai ekstrim. Aku adalah Raja Naga Laut Timur. Aku adalah Raja Naga Laut Selatan. Keempat Raja Naga memperkenalkan diri mereka, dan semangat juang yang kuat muncul di mata mereka. Selain terakhir kali mereka bertarung dengan makhluk dari alam luar, tulang-tulang tua mereka ini tidak mengalami banyak pengalaman. Mereka tidak pernah melawan siapapun selama setengah tahun. Empat lawan satu. Tidak masalah. Mereka sangat memikirkan orang ini. Goku tidak bergerak untuk saat ini. Dia berdiri di udara dengan tangan disilangkan dan memandang ke arah Poseidon yang memproklamirkan diri sebagai dewa laut. Jika dia tidak salah, pria di depannya tumpang tindih dengan dewa laut dalam mitologi Yunani. Entah itu nama atau penampilannya, dia sepertinya keluar dari sebuah buku. Namun, Goku juga penasaran dengan kekuatan Poseidon dan ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Jika keempat Raja Naga bisa menekannya, dia tidak perlu bergerak. Tentu saja itu adalah hasil terbaik. Lagipula, jika keempat Raja Naga bukan tandingannya, akan sulit bagi orang untuk menerima gelar Raja Laut. Penguasa Empat Lautan. Menarik. Ayo, selama aku mengalahkanmu, aku akan menjadi penguasa lautan bumi. Suara dewa laut Poseidon yang liar dan sulit diatur terdengar. Ada perasaan heroik yang hanya dimiliki oleh dewa utama. Dengan demikian, Trisula Dewa Laut di tangannya kembali bersinar dengan cahaya biru. Kekuatan ilahi melonjak. Uap air mengembun di sekitar Trisula. Dalam sekejap, gelombang raksasa setinggi ratusan kaki muncul di langit, menyapu empat Raja Naga Laut dan Goku. 3570. Tindakan Poseidon mengejutkan para Raja Naga dari empat lautan. Mereka menatap Trisula di tangan Poseidon dan sejenak linglung. Mau tidak mau mereka berpikir bahwa jika mereka dapat menggunakan artefak ilahi ini. Mereka mungkin dapat mencapai apa yang dikatakan oleh penguasa langit purba, di mana semua perairan di dunia akan berada di bawah kendali Raja Naga dari empat lautan. Itu karena hukum air yang terkandung dalam Trisula sangat murni sehingga sedikit di luar kebiasaan. Seolah-olah, Trisula itu sendiri terbentuk dari hukum, dan bukan artefak dewa yang dibuat dari hukum. Itu lebih seperti terbuat dari langit dan bumi. Rasanya sangat menggoda. Kalian, sangat mengaguminya. Sun Wukong melihat ekspresi tergila-gila dari Raja Naga dari empat lautan dan benar-benar lupa bahwa bahaya sedang mendekat. Pada saat itu, dia memiliki keinginan untuk mengusir mereka berempat. Namun, bukan sifatnya untuk duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sun Wukong maju selangkah dan membalik telapak tangannya. Jarum ketuhanan penenang laut seukuran tusuk gigi muncul dari udara tipis dan mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, jarum ketuhanan penenang laut bagaikan pilar yang menopang langit, menusuk langsung ke tanah di depan Raja Naga dari empat lautan. Gemuruh. Istana Naga Lautan Timur bergetar hebat, dan ombak yang diciptakan oleh Poseidon terbelah secara otomatis saat bertemu dengan pilar ketuhanan penenang laut, sehingga menciptakan ruang terbuka. Membekukan. Sun Wukong memegang jarum ketuhanan penenang laut dengan kedua tangannya dan berteriak. Jarum ketuhanan penenang laut kembali menembus tanah. Segera, gelombang dahsyat yang dibentuk oleh jarum dewa penenang samudera menjadi stabil. Seolah-olah ada tangan takasat mata yang langsung menghancurkan gelombang besar setinggi seribu kaki itu. Gedebuk. 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 Poseidon terguncang oleh kekuatan jarum ketuhanan penenang laut dan mundur beberapa langkah. Dia memandang Sun Wukong dengan kaget dan kemudian pada jarum dewa penenang laut yang sangat besar. Dia benar-benar tercengang. Apa? Apa yang terjadi? Poseidon tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Trisula penenang laut miliknya adalah artefak ilahi yang lahir dari hukum air. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua elemen air. Namun, serangannya telah dinetralkan oleh batang logam. Raja naga dari empat lautan tertegun sejenak sebelum mereka tiba-tiba tersadar. Mereka telah tenggelam dalam fantasi indah mendapatkan Trisula Poseidon dan hampir lupa bahwa mereka kini menghadapi musuh besar dari dunia lain. Poseidon, dewa laut, terdengar seperti karakter dari mitologi Yunani. Kini, ketika raja naga dari empat lautan melihat tongkat lingkaran emas Sun Wukong menusuk ke samudera timur, mereka segera menyelesaikan krisis tersebut. Dan adegan ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu seperti adegan dalam mitos Huaksia di mana pilar ketuhanan penenang samudera digunakan untuk menstabilkan istana naga lautan timur. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menghadapi gelombang ini. Setelah terkejut sesaat, Poseidon menjadi marah karena terhina. Dia adalah dewa laut, namun dia ditekan oleh seseorang di lautan. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Poseidon mengayunkan trisulanya lagi, menyebabkan pesona di sekitar istana naga laut timur runtuh. Air laut membanjiri. Air laut berubah menjadi tornado air yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu Sun Wukong dengan kekuatan yang tak terhentikan. Raja naga dari empat lautan dan prajurit udang serta Jenderal Kepiting sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Mereka semua bersembunyi di tempat yang relatif aman dan menggigil. Ekspresi Sun Wukong sangat acuh-ta'acuh. Dia telah mengikuti Feng Hao sejak lama dan telah meningkat. Basis budidayanya berkali-kali lebih kuat daripada di surga segudang dan dunia segudang. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan Poseidon. Pilar ketuhanan penenang laut menahan trisula dewa Poseidon. Dia menerkam langsung ke Poseidon. Dia secepat naga yang berenang. Sangat cepat. Bola mata Poseidon hampir keluar dari rongganya. Hatinya menegang. Dia tidak peduli tentang mengendalikan kekuatan elemen air dan bertarung dengan Sun Wukong. Keduanya sangat cepat. Setiap kali mereka bertukar pukulan, energi tumpah, dan air laut di Samudera Timur mengalir mundur. Saat itulah, air laut di pesisir Huaxia tiba-tiba melonjak. Gelombang setinggi puluhan kaki menyapu daratan dari Samudera Timur. Biro Cuaca Huaxia segera memantau kejadian ini. Para petinggi terkejut dan segera mengeluarkan perintah evakuasi darurat. Aku tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Sun Wukong merasakan perubahan air laut. Dia segera tahu bahwa bertarung dengan Poseidon di bawah air seperti ini hanya akan merugikan manusia di daratan. Namun, pilar ketuhanan penenang Samudera menekan hukum Trisula Poseidon, sehingga tidak dapat mengendalikan seluruh Samudera Timur. Melihat air meluap ke daratan, Sun Wukong mengertakan gigi dan menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya. Dia menyerang Poseidon seperti kilat. Poseidon mengira Sun Wukong hanya biasa saja, namun kini ia melihat serangan Sun Wukong. Pikirannya terguncang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Dampaknya yang kuat membuatnya terbang dari dasar laut ke langit. Bajingan, akulah dewa laut. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Poseidon marah. Dia ingin melawan, tapi tubuhnya belum bisa menyesuaikan diri. Sun Wukong terus mengejarnya. Tinjunya menghujani tubuh Poseidon. Wah! Poseidon merasa perutnya seperti terbakar. Dia segera mengeluarkan seteguk darah. Darahnya menyebabkan air laut mendidih. Poseidon sendiri terbentuk dari hukum air. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan semua air. Tapi sekarang, Sun Wukong telah melanggar hukumnya. Mengerikan sekali. Sun Wukong melihat air laut di bawahnya melonjak. Gelombang besar sudah mulai terbentuk, menyapu ke arah pantai. Saat itu, dia mulai panik. Tak berdaya, Sun Wukong melambaikan tangannya dan mengambil jingubang yang menahan trisula Poseidon. Dalam sekejap mata, gelombang mengerikan itu hancur total. Namun, Poseidon mencibir. Jadi, kamu peduli dengan makhluk di daratan. Kamu bisa mengendalikan samudera timur, tapi bisakah kamu mengendalikan lautan lainnya? Poseidon sangat marah. Dia adalah dewa, tetapi dia telah dipukuli hingga mencapai kondisi ini. Jika dia tidak melampiaskan amarahnya, dia akan mati lemas. Dia melambaikan trisula Poseidon ke arah langit. Awan gelap dan kilat berkumpul. Seluruh langit di atas samudera timur seakan diselimuti kegelapan. Sun Wukong mengerutkan kening. Dia bisa dengan mudah menghajar Poseidon. Namun, trisula dewa Poseidon hampir sama kuatnya dengan pilar ketuhanan penenang laut miliknya. Oleh karena itu, dia berada dalam dilema. Jika dia membunuh Poseidon, daratan akan kebanjiran, dan banyak nyawa akan hilang. Namun, jika dia menguasai samudera timur, maka, dia tidak akan mampu menekan Poseidon. Aku adalah dewa laut, semua makhluk tipe air, dengarkan perintahku. Tubuh Poseidon bermandikan petir. Trisula Poseidon melayang di antara awan petir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.